Dan ini bergeser satu langkah. Ketika ditanya, mana Muhammad? Bergeser satu langkah, kemudian mengatakan, sejak saya di sini, saya enggak lihat Muhammad. Sa'on-onnya ditabuh, saking senengin kanji Nabi Niku selamat. Jadilah sejak saat itu terbangan. Anda ini, rebana itu gambarannya wong seneng. Seneng kepada kanji Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ini sudah jam setengah sebelas. Saya lanjutkan sedikit, enggak apa-apa. Pada zaman kanji Nabi Arab dipatahini, gampang yang ngomong Arab dipatahini oleh masyarakat Jahiliyah pada saat itu, Pura'at saat itu, kanji Nabi di rumah bersama Syedna Ali. Di rumahnya Syedna Ali bin Abi Talib. Kemudian Syedna Ali bin Abi Talib mengatakan, Ya Rasulullah, biar saya yang tidur di tempat tidurnya jenengan, saya yang menggantikan apa? Jenengan. Dengan resiko apa? Resiko naik wong yang ngeteni kanji Nabi Niku dobrak pintu, kemudian langsung memukul yang di tempat tidur, yang kenal Syedna Ali. Syedna Ali bin Abi Talib. Syedna Ali bin Abi Talib. Begitu Syedna Ali ganti tempat tidurnya kanji Nabi, sudah dikepung. malam itu dikepung. Rumahnya kanji Nabi ini dikepung. oleh penjahat-penjahat yang akan membunuh apa? Kanji Nabi. dobrak pintunya, ketika dibuka selimutnya, kok bukankan di Nabi, tapi Ali bin Abi Talib. Maka disebut Syedna Ali ini Fidaun Nabi. kalau resikonya, boten yang mengawur, langsung yang dibaca itu Syedna Ali. Tapi ketika Syedna Ali ditakau nih, mana Muhammad? Ini ilmunya perlu mbak tiru. Ilmunya perlu mbak tiru. Goroh tapi ada ilmunya. Syedna Ali ceritanya, Allah Allah kebenarannya. Syedna Ali bergeser satu langkah. Ketika ditanya, mana Muhammad? Bergeser satu langkah, kemudian mengatakan, sejak saya disini, saya tidak melihat Muhammad. Sejak bergeser, ini mau? Nek mau aku dulu. Maka tak ajarin goroh. Goroh tapi ratu so. Saya nali bergeser satu langkah. Sejak saya disini, saya tidak melihat Muhammad. Dilalah penjahatnya ini goblok-goblok. Nek pinter, dia tidak mau dulu. Sejak saya disini, saya tidak melihat Muhammad. Terus penjahatnya ini keluar. Mengikuti, berdasarkan ilmu nampak tapak kaki ini, diikuti tapak kakinya. Nabi Muhammad bersama Syedna Abu Bakar Siddiq. Beliau bersama Abu Bakar, masuk ke gua apa? Gua apa? Salah. Masuk ke gua apa? Telapak kaki ini diikuti. Berdasarkan ilmu, telapak kaki ini diikuti. Oh, ini dua orang nih. Berarti Muhammad ini bersama satu orang lagi. Kemana arahnya? Terus diikuti. Subhanallah. Berdasarkan ilmu, sampai ke depan pintu gua Saur. Hati Nabi di dalamnya. Tapi ketika sampai di depan, berdasarkan ilmu juga, mereka ditolak oleh Allah. Gagal. Hampak. Bawa tangan hampak. Pulang dengan tangan hampak. Kenapa? Gak mungkin nuk kini. Ono manuk doro ngendok. Kalau ada burung darah itu, ada manusia, mesti terbang burung darahnya. Maka dikatakan jinak-jinak apa? Jinak-jinak apa? Berpati. Kita jina, mau cedai, mabur. Gila makin. Kalau ada manuk doro ngendok di sini, gak mungkin di dalam ada orang. Juga ada sarang apa? Laba-laba. Kalau ada orang, pasti rusak. Ini ilmu. Jadi anda lihat. Berdasarkan ilmu, akalnya, dia sampai ke pintu gua. Terus tepat. Tapi berdasarkan ilmu juga, akal juga, dia digagalkan oleh Allah. Subhanahu. Wata Allah. Maka, kita hidup bukan hanya semata-mata dengan akal. Akal kadang-kadang bisa menyampaikan kita, kadang-kadang bisa gagal kita. Naudu billahi, mendalik. Nah, hidup juga diperlukan bukan hanya akal, tapi iman. Akalmu gak nyandak, dengan imanmu nyandak. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang perlu pembinaan iman semacam ini, kadang-kadang banyak hal yang gak bisa dinalar oleh akal, tapi terjadi karena kebesaran dan keagungan Allah. Subhanahu. Alhamdulillah. 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 Ternyata bahwa berdasarkan akal, tidak selalu sukses. Orang tadi sudah berdasarkan akal sampai ke pintu gua. Arab ngejar Nabi Muhammad itu jadis kecekel. Tapi berdasarkan akal, ditolak juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulang dengan tangan hampa. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita semuanya. Tidak boleh selalu bertumbuh kepada akal, tetapi juga pakai keimanan hati kita. Amin. Alhamdulillah. 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 Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah seratus onta. Loh. Surakoh mikir. Itu mau yang ketemu aku, tidak mendalam mesti Muhammad di Abu Bakar. Itu hadiah seratus onta. Wih, tak oya'i Dewi. Orang usah ngejang-ngejak uang. Yang ngejang-ngejak uang, kok tidak didum-dum. Seratus onta didum. Yang tak jah. Dewi ini Dewi. Pen seratus onta itu sudah diwiku kabeh. Makanya cara Jawa umumnya serakah. Gimana panggir? Cara Jawa orang kalau semua di Dewi ini disebut serakah. Itu ada ceritanya cara surakoh. Ini orang-orang adik maduk memang yamono. Gimana panggir? Itu istimewanya orang-orang dulu begitu. Surakoh. Kemudian orang yang Dewi ini, segala sesuatu di Dewi ini disebut serakah. Nah, ketika kandil Nabi, mestinya waktunya sampai ke Madinah itu, hari itu, sampai hari itu kok gak teko-teko. Gak rawoh-rawoh. Orang Madinah bingung. Bingung semuanya. Orang kalau cinta. Orang yang dicintai pada saatnya datang, kok belum datang. Pikirannya elek apa? Nekwe ngomong pikirannya apa, berarti belum pernah jatuh cinta. Pikirannya apa? Elek. Contoh, seorang istri. Suami biasa pulang jam tujuh malam. Sampai jam semelas kok urung mulai. Pikirannya elek apa? Rang mungkin. Abu Jokup hari nong masjid ikhtikafo. Rang mungkin. Gak mungkin. Gini apa? Mesti pikirannya yang elek-elek. Kok jauh-jauh jalan begini atau begini atau begini. Wah jangan-jalan begini. Yang jelek-jelek. Orang Madinah juga begitu. Kadikan Nabi ini jalan-jalan tekan. Ini kok urung tekan-tekan. Jangan-jangan dibunuh. Jangan-jangan ketangkep oleh musuh. Sehingga elek-elek pikirannya. Sama dengan sampaian punya anak. Anakmu biasa pulang jam 4 sore. Jam 5 urung balik. Jam 6 urung balik. Mesti pikirannya elek. Kenapa? Karena cinta. Demikian juga orang Madinah. Karena cintanya pikirannya dari kanjing Nabi yang elek-elek. Semua sudah niapkan sambutan buat kanjing Nabi. Kanjing Nabi durung apa? Durung rawuh-rawuh. Ketika kemudian pikiran yang jelek itu terbantah melihat kanjing Nabi ini. Bersama Saidna Abu Bakar ini kok. Kelihatan jalan di Padang Pasir. Gaya ini orang melakuin ini. Ketika itu kanjing Nabi, kanjing Nabi. Karena gayanya berjalan itu setiap orang punya diri khas. Kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Kan setiap orang punya diri khas. Gini memang ya? Gaya jalan Dewi. Gaya sandalan sendiri. Sampai yang di kos-kosan. Mesti punya isonitani. Ini gaya sandalannya sopo. Ini gaya sandalannya sopo. Kok lewat mengiming ini. Krek-krek-krek. Ini santoso. Krek-krek-krek-krek-krek. Isonitani. Nek. Bilalah kok sandalnya gak pas. Bih. Puntel anak. Gak jujoh. Itu gaya lewatnya itu bisa kita ditani masing-masing. Enggak. Orang-orang Madinah yang menunggu itu juga melihat di Padang Pasir. Anak orang loroh melaku. Dititani gaya jalannya. Faham mereka. Oh itu gaya jalannya kanjir Nabi. Alhamdulillah kanjir Nabi selamat. Semua nyambut kanjir Nabi. Dengan segala tabuh-tabuhan yang ada di situ. Karena apa? Karena seneng. Karena senengnya kanjir Nabi rawuh dalam keadaan selamat. Ternyata tidak ditawan oleh musuh. Tidak disakiti oleh musuh. Saking senengnya ditabuh. Anda gak bisa bantah saking senengnya. Ya podok harus sambian melihat pengumuman ujian. Mbak. Aku lulus. Untuk Aho. Untuk Aho. Bukanku ada hukum ini. Tapi ya. Mungkin suka senengnya kok. Gimana panggir? Gimana panggir? Mbak. Aku lulus untuk A. Untuk lulus untuk A. Alhamdulillah ya ono. Ada yang. Alhamdulillah. Aku untuk A. Cepok. Nah itu orang dulu juga begitu. Sa ono ini ditabuh. Saking senengin dulu kanjir Nabi selamat. Nah. Jadilah sejak saat itu. Terbangan. Gek. Karena pada saat itu ketika melihat kanjir Nabi selamat itu. Semua bersyair. Semua nabuh terbang. Jadi terbang itu ditabuh saat bersenang-senang. Sampian pasal yang menceritakan kelahiran di kanjir Nabi. Ungkapan rasa gembira kita. Rasa cinta kita mendengar kanjir Nabi lahir tadi. Ngadek terbang. Nah itu tidak ada yang berhukum ini. Tapi ngomong seneng.